Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Video kali ini saya akan membahas Apakah memasang PLTS untuk rumah itu Memerlukan izin Sebenarnya sudah pernah saya bahas Tapi seringkali ditanyakan ulang Sama penonton saya Apakah memasang PLTS itu Memerlukan izin Apakah PLTS itu nantinya Tidak bermasalah dengan Pihak PLN Jika Anda ingin memasang PLTS Sebaiknya video ini Anda simak Sampai habis Karena disini ada aturan terbaru Permen SDM Nomor 2 tahun 2024 Tentang pasangan PLTS Ini undang-undang yang terbaru Simak videonya Sebelum saya lanjutkan Yang perlu diketahui para penonton semuanya Bahwasannya pembangkit listrik Denaga Surya Itu ada dua jenis Untuk sistemnya Yang pertama adalah sistem on grid On grid Grid itu artinya jaringan PLN Satunya on grid Satunya off grid On grid itu Sistem PLTS yang terhubung Dengan listrik jaringan PLN Sedangkan untuk off grid Adalah suatu sistem PLTS Yang tidak terhubung dengan jaringan distrik PLN Dari pengertian secara sederhananya saja Disini kita bisa tahu Mana yang harus memerlukan izin Atau yang tidak memerlukan izin Sama sekali Lebih jelasnya kita simak Kemen SDM nomor 2 Tahun 2024 Berikut ini Pemenang SDM nomor 2 Tahun 2024 ini Disosialisasikan tanggal 20 Februari Hari Selasa tahun 2024 Pukul 12 waktu Indonesia Intinya adalah berisi tentang Tata cara pengajuan PLTS Atap Kedasarkan kuota dan tata cara pengajuan KWH eksib Yang ditentukan bulannya pada bulan Januari Dan bulan Juli Yang membahagiakan bagi saya Ternyata Permen nomor 2 ini Isinya tentang PLTS on grid Hanya mengatur untuk tata cara Perizinan Dan aturan-aturan Untuk PLTS Dengan sistem on grid Yang memasang PLTS Dengan sistem off grid Seperti saya Aman-aman saja Simak di bagian perizinannya Kita ke paragraf 2 Di bagian perizinan Yang pertama calon pelanggan PLTS atap Yang melakukan pembangunan Dan pemasangan sistem PLTS atap Dengan total kapasitas Lebih dari 500 km Yang terhubung dalam satu sistem Instalasi tenaga listrik Wajib memiliki izin Usaha penyediaan tenaga listrik Untuk kepentingan sendiri Yang kedua Isin usaha penyediaan tenaga listrik Untuk kepentingan sendiri Sebagaimana dimaksud Pada yang satu Diberikan oleh menteri atau gubernur Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Di bidang ketenaga listrikan PLTS off grid Memerlukan izin Jika kapasitasnya itu Lebih dari 500 kW 500 kW itu sudah sangat besar Mungkin bisa untuk Satu kecamatan Atau satu desa Kalau untuk sekedar rumah Seperti saya ini Punya saya 2400 WP Atau 2,4 kWP Ini tidak perlu izin Karena memang kapasitasnya Kecil Jadi sudah jelas disini Baik di peraturan Menteri SDM Tahun 2022 Dan yang terbaru Februari 2024 Masih sama Untuk PLTS Dengan sistem off grid Itu tidak perlu Memerlukan izin Untuk pemasangannya Yang memerlukan izin Dan sertifikat Like operasi Hanya PLTS Dengan sistem On grid Jadi kalau para pemirsa Ingin memasang PLTS Saya sarankan Pasanglah PLTS Dengan tipe Atau jenis Off grid Biarpun Biayanya Lebih Mahal Daripada Yang tipe on grid Tapi kita tidak perlu Ribet Berurusan Dengan birokrasi Berurusan Dengan Perizinan Sertifikat Like operasi Yang kita ajukan Ke kantor PLN Terdekat Pasang Sistem off grid Untuk Rumah kita Untuk Pemandirian Energi Di sisi lain PLTS Dengan tipe on grid Ini Ketika listrik PLN mati Mata listriknya Juga ikut mati Berbeda Dengan PLTS Sistem off grid Biarpun listrik PLN mati Rumah kita Tetap terang Dan kita tidak pernah Mengenal Yang namanya Mati lampu Dan satu lagi Yang mungkin Menjadi pertanyaan Bagi para penonton Bagaimana Dengan yang Sistem hybrid Nah disini Hybrid ini Kalau secara definisi Suatu sistem PLTS LTS Oh hybrid Itu suatu sistem PLTS Dengan Dua sumber Maksudnya Satunya sumber panel Surya Dan satunya sumber Dari PLN Ini Kalau Hybridnya Tipe Hybrid on grid Otomatis Ini sama Dengan on grid Ini harus Mengajukan Sertifikat Like operasi Terus Pengajuan KPH Exim Dan lain-lain Seperti Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2024 Tapi Untuk Hybrid Off grid Ini Sama saja Dengan Tipe Off grid Ini tidak perlu Mengajukan Izin Jadi ketika Anda Membeli Inverter Pastikan Anda tahu Barang yang Anda Beli Jangan sampai Anda salah Membeli Inverter Resikonya Apa Ketika Anda Memasang PLPS Dengan Tipe On grid Tapi Tidak Mengajukan Ijin Ke PLN Resikonya Adalah Anda Akan Dikenakan Tindakan P2TL Dari Petugas PLN Dan Akan Dikenakan Denda Sekitar Rata-rata Penggunaan 3 bulan Dikali Berapa Bulan Ketika Anda Melakukan Pelanggaran Seperti Di Channel Sebelah Itu Di Bali Sudah Mengalami Ya adalah Orang yang pertama Kena denda Karena Memasang PLPS Dengan Tipe On grid Tapi Tidak Mengajukan Izin SLO Dan Juga Materan KWH Exim Adenda 17 Juta Rupiah Dan Beliau Akhirnya Mengambil Sikap Untuk Tidak Membayar Denda Itu PLN Di rumahnya Itu Dicabut Dan Beliau Akhirnya Sekarang Menggunakan PLPS Dengan Tipe Full of grid Tanpa Bantuan PLN Sama Sekali Jadi Anda Perlu hati-hati Jangan Memasang PLPS Dengan Tipe On grid Tanpa Izin Dari PLN Intinya Seperti Itu Untuk Permain SDM Nomor 2 Tahun 2024 Yang Mengatur Perizinan Untuk PLPS Atap Saya kira Rekan-rekan Mau Masang PLPS Yang Jenis On grid Maupun Yang Off grid Dengan Berbagai Persyaratan Yang Diajukan Sama Pemerintah Untuk Pemasangan Sistem On grid Tulis Di Komentar Pem 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 Terima kasih telah menonton!